Lu pernah nyantri kan? Pernah dong. Bersama nyokap, setiap harinya adalah nyantri. Nice. Lu juara MTQ terus. Lu tau MTQ nggak? MTQ? Iya. Mati ma... eh sorry. MTQ matematiki. Lu masih bisa ngaji nggak? Masih. Masih? Coba dong dikit. Ada salah satu surat menjadi surat favorit saya karena itu bercerita tentang... ...betapa indahnya sebuah merasa cinta ibu kepada anak. Intro Welcome to login Hehehehehe Hehehe 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 Jadi Ini permintaan lu not said kan? Selain karena pake nippon paint. Hehehe Hehehe Enggak. Kan gini. Lu ada concern katanya tahun ini. Lu pengen lebih... ...secara persona itu sebagai anak... ...yang kayak... Berandalan. Berandalan gitu. Iya. Karena kan banyak yang mengajakin gua login ya Bebe. Gua tuh lebih... ...pingin dia terus pake jarum tau nggak Bebe. Apa namanya? Tak. Bukan aku apa namanya? Aku mundur. Aku mundur. Gua... Gua. 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 Iya iya. Iya iya. Iya. Dia jadi... ...maksudnya... ...belarti lu... ...lebihin ke konsep awalnya bahwa... ...lu itu pengen tau... ...ehm... ...kenapa sih di agama islam itu begini. Kenapa sih di agama kristen itu begini. ...kenapa di katolik begini. Betul. Karena basic lu, ...ni. Orang-orang... ...gup. Kan ada tulisnya The Naughty Corner Corner Bundle Corner Bundle Iya Tapi kan Bundle gak pasti jahat Oh enggak Enggak Nah kalau gak pasti Pernama gak pasti jahat Dan gak pasti bodoh Oke Banyak gak orang baik yang jahat Orang baik yang Enggak Kalau baik sama jahat Udah Bertentangan Kalau pura-pura baik Kalau pura-pura baik ada Ada Oke Jadi mendingan Naughty Corner Ada yang Pura-pura gak baik Loh kok gak baik pura-pura Ada Ada Iya namanya itu Sufi Malamatiah Para kekasih Allah Yang sengaja Kalau di luar tuh gak Mau terlihat baik Agar dia bisa memastikan Bahwa kebaikannya itu Hanya untuk Tuhan Oh Jadi gak ria Gak pengen dipuji orang Oke Ada tuh yang begitu Tapi kalau gue sih tetap Di corner ini The Black Corner Ini lebih deket sama lu ya Naughty Daripada tahun lalu Set ini Ini This is my life Wih My way of life My lifestyle Jalan hidup Jalur hidup Lu gak ini Naughty Maksudnya gak tabu Untuk bilang bahwa Ya dunia lu emang begitu Emang begini Dan gak semuanya Buru COVID Iya Contohnya Naught Contohnya Maksudnya Hal positif Atau kebaikan Yang lu temukan kayak Di dunia lu yang seperti ini Kayak di club Atau ketika Tongkrongan Di Mabok Kalau gue kan Gue sering cerita tuh Pertama gue Salur sama Satu orang Temen gue Yang pernah Dia mabok Dan kemudian ngomong ke gue Eh Tau gak sih Kain kafan tuh gak ada kantongnya lagi Itu Gue bikin Iya ya Kain kafan Gak ada kantongnya Kalau di anda kan ada kantongnya tuh Gak usahnya pake jazz Wala Pake jazz Sekarang ada si kupu-kupu Terbang kupu-kupunya lagi Jadi Eh Ada yang pake baju adat gak ya Naughty Lu pernah gak ketemu Misalnya lu hadir jenazah Orang katolik Iya Atau orang kristen Iya Yang pake baju adat Gue gak pernah Tapi kalau orang Kebanyakan kristen protestan Pake baju adat Baju adat gitu Oh belum Baju adat jawa gitu Belom Belom Emang ada ya Bb Gak tau gue Apakah itu harus jazz Apakah kalau orang kristen Yang di Indonesia Atau katolik yang di Indonesia Ya lebih yaudah Baju kebanggaannya Itu kan baju kesukuannya Pake itu gitu Biasa Ini yang gue tau ya Takut so tau kan Biasanya sih jazz dia Biasanya jazz Enggak maksud gue Enggak perlu Disclaimer Maksud gue Lu pernah gak ketemu Sama Orang Katolik Atau kristen Yang jazznya itu Ketika meninggal Pake baju adat Enggak jarang Kebanyakan justru Pake jazz Dan Tidak ada kesedihan Disitu Jadi gue juga Pertama kali sih Kayaknya baru Beberapa bulan lalu deh Ada tetanggu meninggal Pas gue dateng Kok malah Wuh Gitu Iya Malah dirayakan gitu loh Cuman message-nya apa Gue juga kurang tau Gue kasih message-nya Kalau dalam Islam What's that? Ada Jalaluddin Rumi Seorang sufi Dia bilang Ketika Lu Mengantarkan Jinazah gue Atau pergi ke Apa Pemakaman gue Tabuhlah genderan Karena ini bukan Kisah duka Tapi Kisah suka Seorang pecinta Menemui yang maha Dicintainya Jadi Disuruh dengan gembira Sama orang-orang Madura di kampung gue Madura swasta Tapi Loh Emang ada negeri? Yang negeri kan Yang di pulau Madura Kalau gue kan Yang di Jawa Timur Itu Kalau ada orang Keluarganya sakit Itu ke rumah sakit Bawa makanan Bawa minuman Terus bawa Karpet gini Terus ngobrol-ngobrol Di depan kamar Rumah sakitnya Berharap untuk Dia bangun lagi? Iya bukan bangun lagi Kan masih sakit Memang iya Berharap bangun lagi Maksudnya kan Misalnya dia koma Berharap Maksudnya ya Sakit itu yang Gue obrolin di Pot Up kemarin Itu kan juga Ada aspek sukanya Menggugurkan dosa Menegarkan kepada Tuhan Jadi Ya udah Itu cara mereka Berdamai Atau tawakal Dengan sakit Keluarganya Oke Lebih ke optimisme ya Lebih ke optimisme Jadi datang Bukan dengan perasaan Duka atau sedih Tapi yuk Kita good times yuk Iya Good times Good times itu tuh Tapi gue dulu badung banget Bip Lu badung banget Badungnya Kureng lah Maksudnya badung-badung Badung gak tau diri Badung lupa orang tua Lupa temen Berarti lu Sendiri dong Dia belum jawab Kebaikan lu Oh kebaikan orang sini Ya banyak lah Bip Banyak lah Nah tapi gue gak tau ya Definisi baik itu Baik apa nih Baiknya Definisi baik itu apa Gak nyuri Gak bohong Gak nyolong Gak ngatain orang Itu baiknya Gak maksudnya Sesuatu yang pernah Lu temuin Wih ternyata Dia walaupun badung Baik banget loh Ya temenku badung semua Iya maksudnya Ketika di klub Atau lagi mabuk gitu Kayak tadi Tiba-tiba dia Dia ngomong Eh Kenka Fan gak ada Kantongnya loh Itu kan menunjukkan Lu juga di bawah mati loh Jangan cinta dia Oh kalau gue Selama mau-mauung di klub Gitu sih Eh Salamnya buat Habib Jafar Gue pengen banget deh Ketemu dia Pingin lebih mempelajari Islam Wow Berarti dia yang ke gue dong Masa saya yang ke klub Iya Dia yang ke anda Bener Bener Tapi Mau gak ke klub sekali-kali? Loh gue sering Ngapain? Di dakwah Oh Jadi pernah tuh Gue bahkan Salah satu momen pertama kali gue dakwah Itu di klub Diajakin coki muslim Oke Itu ada kayak acara deep talk gitu Dan setelah gue ngasih Gue kan pesimis ya Kayak Gue bahkan malu Tentang gak didengerti Ternyata didengerin Dan setelah selesai Gue ke kamar mandi Gue keluar Udah pada Banyak orang yang nungguin Nungguin Ngantri mau kencing juga Nggak serius Pada nanya-nanya Dan sebagian ini Apa? Ngomong aja Tionghoa sebagian Oh Iya Bit Tapi kan tadi ngomong-ngomong Dari toilet ya Jadi mereka ngantri Untuk dengerin lu semua Tapi gue mau nanya dulu Lu nyangka gak? Apa? Lu nyangka gak? Ternyata Cara berdakwah tuh Caranya banyak Bisa liat komedi Bisa orang-orang yang di klub malam Yang di judge Ini Selalu buru gitu ya Iya, iya Ternyata Banyak yang gue dengerin lu Bener Gue sih Gak pernah membatasi Cara dakwah Selama itu Tidak pertentangan Dengan yang diatur Dalam agama gue Iya Ya silahkan Dengan komedi lah Dengan sketsa lah Dengan musik lah Dengan film lah Terserah sih Oke Dan lu menemukan itu Karena gue juga menemukan Satu kebaikan Yang menyegarkan gue Di hari ini Karena sekarang Saatnya makan Ice cream Ini gue paling suka banget nih Momen ini Udah beda yang nganter Sekarang lebih bening kan Iya Iya dong Nih Bip Ini nih Ini varian baru Bip Namanya Ice Variant Hysteria Peach Oke gue cobain ya Cobain ya Masih aja lu bukanya begitu Rusuh lu Gue emang rusuh kan Oh ada tempatnya enak nih Jadi bisa di Keluarin ini Kan biasanya Belepet-belepet Bip tapi sebelumnya Lu pernah makan Buah Peach Enggak Enggak pernah tau gue Kurma Wah Itu mah Sunda itu Nah cobain Peach deh Enak banget Gue baru sekarang Langsung kayak Peach-nable gitu gak lu Gue gak pernah makan Peach Cuman enak nih Hmm Hmm Bip Lu pernah gak Melakukan kebandelan Yang Bikin bonyok lo Bete banget Kalo gue banyak Kalo gue mah banyak juga Apa Contohnya apa Cuman kayaknya Kebandelan gitu beda deh Kalo apa Iya maksudnya karakternya beda Kalo gue kan kayak lebih ke Yang bukan yang aneh-aneh Itu yang Nyuri-re Kereta Nimpu gereja Iya Terus matiin Listriknya Orang Tionghoa Oke Tapi Main ke sungai Yang paling bikin Bonyok lo kecewa Aduh kok anak gue gini sih Ada gak? Rokok tuh salah satunya Oh oke Jadi kakak gue tuh Pernah ketahuan ngerokok Dan akhirnya dikirim ke Hadromud Di Yaman sana Karena ketahuan ngerokok Berlebihan banget sih Serius Serius Dia ketahuan ngerokok Dibilin tiket ke Yaman Dibilin tiket ke Yaman Buat Akhirnya Sekolah disana Nyantri disana Cuman gara-gara ngerokok Bener Serius Ini serius gak sih? Serius Serius Oke lo maksudnya gak kejadiannya? Makanya gue kan seumur hidup Gue gak pernah ngerokok Wah Eh Tahu gak? Sekarang lo ada orang yang Ganti nama Apa? Dulunya Diki Divi Sekarang Diki Divi Waaaaa Liat aja deh Cara mainnya sebenernya Ini tipikal-tipikal main yang Seharusnya Ha! 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 Support ya Support Bip-bip-bip Coba yuk kita silent yuk Kita tes dulu ya Iya Set TV apa sih dia Ya! Lihatannya kan Kalau orang Divi itu Walaupun sendiri Dia bisa main Mengkondisikan Kan Langsung ditodong Gila Ha! Berarti kita kayak Belum pernah gak tau ya Kan gak berarti ya Coba ya Ini membuktikan Kalau dia emang Mahal Li Divi Ha! Ha! Ya ulang ya Ya ulang ya Ha! 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 Jadi waktu kakak lo Kenyaman itu Gara-gara ngerokok Iya Terus itu Wow Assalamualaikum Satu 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 Oke Yang kedua ya Masih ada lagi Masih ada lagi Jadi waktu kakak lo ketahun ngerokok Langsung dikirim ke Yaman Iya dikirim ke Yaman Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada apa nih? Lo gitu sih Dua Satu 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 Sampai 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 Bip Waktu Kakak lo ngerokok Dia langsung dikirim ke Yaman Assalamualaikum Waalaikumsalam Habib Jafar Oh ya Jadi Bip Waktu kakak lo ngerokok Langsung dikirim ke Yaman Betul Saya langsung dikirim Tau Yaman Tau Hadro maut Tau Hampir Bip Udah ya Bip Masih Bip Bunga ngapain Bip Sudah Lu emang gak tau Yaman Tau Rigi Bro Yaman Wow Maaf Mengganggu Obrolan Kalian Bertiga Nih Sebuah Sendiri Yang giniin Kita Ini Iya Gila Ini Gue kalo gak ada Kalo gak layan mineral Gue gak mau minum sih Anak apa Gila gak tau Gak masuk aja ke tenggorokan Oke Gak enak gitu Gila sih Gak keteran gitu Yang ada kenangan-kenangannya bro Manis Manis banget Kan kenangan selalu manis Selalu manis deh Bagaimana kamu? Baik, terima kasih Kamu baik? Ya Semuanya baik Baik Oke Kamu kelihatan sangat bagus Di panggungan Ya, terima kasih Boleh aku lihat Posesnya Seperti 1,2,3,3 Posesnya Ya, terima Posesnya 1,2,3 Posesnya Kesini Inggris Kesini Arab Alhamdulillah Alhamdulillah Aman Aman Alhamdulillah Diki-diki 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 Julu kalian kebaru The Man Of The Industry Lu yang bikin sendiri Nek Gak ada tau Yang lain gak kepikiran Karena lo tiba-tiba Lagi industri banget ya Bipe Oh iya Tanya Bipe Sekarang di TV-TV selalu ada dia Potongan TikTok Di KDV Tapi masih lama bayaran di TV Pasti dong Iya itu sabar saja Tapi gue ingin lihat Personal lo yang lain di login Boleh dong Kayaknya anda lebih dekat Kesana katanya Makanya saya berada di tengah-tengah Oh di tengah-tengah Lu pernah nyantri kan? Pernah dong Iya Maksudnya nyantri di rumah saja Bersama nyokap Setiap harinya adalah nyantri Karena nyokap kan juga kan Dia kan lulusan Musabah Qohti Watil Quran Nice Dia juara MTQ terus Lu tau MTQ enggak? MTQ Iya Mati Eh sorry MTQ Matematiki MTQ MTQ apa sih? Musabah Qohti Watil Quran Itu lomba membaca Al-Quran dengan Ya indah Dan dengan baik Tentunya Dan nyokap lu juara satu? Iya Juara terus Pialanya banyak sekali Ini serius nih? Beneran Oke 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 Dari mulai lomba-lomba umum Sampai lomba-lomba Jadi bokap gue itu kan di PLN ya Jadi lomba-lomba yang mewakili Kantor-kantor PLNnya Oke Maksudnya dia lomba tetap baca Quran? Lomba tetap baca Quran Nyokap gue Istri-istri para pegawainya gitu Mewakili dari PLN Pesero Jakarta Barat Sampai ke Bali Jawa Bali menang juara satu Waktu di Bali lu sempet ke canggu enggak? Tiba-tiba ke canggu Siapanya? Nyokap Kok enggak ke canggu? Kemana? Kulu atuh Gak, gak Gak, yang gue suka dari Diki adalah Iya enggak Dik, kita kan pernah dip-talk banget dulu di kantor gue di Cipetnya Ingat gak? Parah sih Gue suka banget tuh Kayak sejam kita tuh kayak gue akhirnya tau Diki Badung banget yang enak dulu Betul Maksimal Maksimal dulu ya Jawa Barat berarti Kan Badung Badung Ini industri loh industri ini Gila, gila, gila Gila, gila Placetan Bang, mencoba Habik mencoba play evil Placetan Blacetan Lu jangan berharap disini orang ngerti Enggak nih, Jawa Barat Udah tadi gue lempar Dia ngomong aja gak disambur Emang kota kecilnya tinggal di laki Kalau dia mau ngemasnya Enggak nyampe emang Emang dia mau ngemas Emang kan saya bukan stand up Saya bukan pelawak saya Oh begitu Lu lebih apa sih, Nan? Lu lebih apa sih, Nan? Lu nyebut dirinya Lu apa? Lu tau gue anak ben dong, Dik? Gila 4 juta RBT Wow Jaman You know, ya? Iya, iya You know Of course Of course Of course Kalau gue surpriz banget kan Gue surpriz banget Kalau ternyata lo kenal Diki sebagai anak nakal lah Badu Kalau gue justru dia Gue pas dulu sering podcast sama dia Dia taunya justru ya itu Santri Karena kan Ayah ibu itu guru pertama Mandarasatul awal Nah Mandarasatul awal Ula Jangan internal Di translate di kita Iya, sekolah pertama Sekolah pertama Pendidikan Pendidikan pertama Pendidikan pertama Lu, berarti Diki TV ini Agamanya kuat dong basicnya Betul sekali Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Imam al-Ghazali Terlalu supi, terlalu supi Ya, mungkin gue sama Diki mengalami hal yang sama ya Dulu kita sama-sama terjebak lah Dalam sebuah Black hole Tapi ya Mungkin Diki bangkitnya begini Gue begini Cuman kita mungkin dulu jatuh di lubang yang sama ya Walaupun kita tidak kenal dulu ya Mungkin kita pernah berpapasan di launch yang sama Tapi belum kenal Kayak lu Katanya Nempukinan gue Eh, siapa ya Sama megang gelas gitu kan Eh, coba ya Oh engga Langsung gue nepuk, gue gini Repak gue gini Siapa tuh Wuh, gitu Gue langsung nge Heh, bencong Gue langsung nge-leadannya Oh, bencong Oke gitu ya Gue dosong pause kan Sorry, gue seharusnya sekarang ini shooting login Kayaknya ini bukan Ini login Ini lagi login Kita kembalikan ke login nanti Lagian nanti hape rancanya gimana-bandun dari kita Kita ceritain Betul Itu berarti lo sampe Lo sampe nikah masih? Engga, gue udah nikah, gue udah stop Yang nyetop apa? Nikah? Sebelum nikah gue udah stop, udah berjanji sama nyokap untuk stop Segala macem bentuk perubahan itu berawal dan bermula dari sebuah pernikahan Itu yang membatasi dan akhirnya menarik gue lagi Untuk yang lebih baik Dulunya emang dunianya yaudah malem clubbing Oh iya dong Wow iya dong Malem terus dong Kita jarang untuk melihat matahari itu jarang sekali Mas itu Sabtu keluar Senin biasanya Betul Kita Sabtu-Sabtunya lagi Sabtu-Sabtunya lagi Sabtambil lupa ya Kita dari lounge langsung ke room-room lounge lagi Keluar malah kita bawa asep di Parah banget Kita nyetirnya mas ini Gimana sih? Pakai kacamata malah itu mbak Udah Karena panas Itu gue mau tau di Bu tuh pernah ngelihat materi stand up lo yang bagus banget soal betapa lo Terjebak di black hole Tapi Allah katanya menolong lo dan menyentil lo Iya Itu gue kurang paham deh Maksudnya lo dikasih apa? Emang lo pernah punya materi itu? Pernah di special show gue Oh lo nonton special show berarti? Ya gue nonton di ee Di short waktu itu gue liat Lo nonton emang yang gratisan Gak gratisan Iya Lo gue jual digital download gue gue jual Enggak Lo bisa nonton full or not Emang merki lo emang lo Tiraun lu mah korun Korun lu Cepit bumi lu Kekeke Enggak Enggak Gue lagi scroll short terus gue ihh bagus banget nih Maksudnya gue kena juga ihh bagus banget Iya Tapi yang gue pengen tau adalah Disentil apa? Kan orang banyak ya Betul 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 Kayak God give me a sign Wow Can you speak in Indo? Oke Allah memberikan gue sentilan itu Sebab musababnya tuh turunnya tuh dari orang tua biasanya Feeling orang tua bib nomer satu Kadang tidak ada teguran langsung Atau Yang bersifat kayak Tatepan mata Atau sentuh gitu Enggak teguran langsung dari orang tua melalui Eh teguran langsung dari Allah melalui orang tua itu Feeling orang tua itu kenceng banget ketika gue lagi bandel Bayangin gue lagi di launch lagi mabok ke orang tua nelfon Gue angkat bib nyokap Gue ke kamar mandi Masih berisik Gue ke parkiran Masih berisik Ternyata temen gue nyetel speaker disini Gila gila gimana ini caranya nih Supaya aku tidak berisik dong Gitu dong ternyata bukan di launchnya Emang temen gue aja bawa speaker Minggu dulu akhirnya Udah sorry 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 gue balik lagi sorry temen-temen Sorry 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 Lo tau gak di login ini tahun lalu berwibawa Banyak orang yang tercerahkan dari sini 80 juta penonton 9 Maksud gue Gue emang sih kemarin pas liat Diki TV Ini bener nih Lo bayangin nih jokes ini kermat gak? Dair lama duduk duduk Gak maksud gue Eh temen itu gue Itu kan gue yang bawa itunya Lu lupa ya Itu masih enak banget tuh kita tuh Parah Jokes gak ada masalah ya Cuma Yang agak Upgrade Diki Oke deh Terlalu Murah banget tadi ya Jadi udah tipis banget ya Oke Oke Tebora apa? Ini betul Nyokap gue nelfon ini pas gue lagi Mabora ya Mabora gak tau Lagi mabok Lagi mabok kecukan Yang gue bilang langsung teguran Allah Langsung dateng melalui nyokap Melalui feeling nyokap yang sangat tajam sekali Gak Gue lagi judut Gue keluar Akhirnya gue angkat Halo ma Diseger-segerin gitu kan Padahal ngomong udah nyeret Halo ma Kenapa ma Diki lagi Diki dimana neng Lagi ngumpul ma sama temen-temen Oh Tapi gak ngapa-ngapain kan Gue langsung gue Anjir dia tau Oke Enggak ma cuman makan-makan doang Oh yaudah Emang kenapa ma Enggak piling mama gak enak aja Oke Wow Langsung Segar Tidak terasa apapun Iya Alkohol hilang Semuanya Aku langsung pulang duluan Naik grep Langsung Iya aku langsung begini Wow Mas di grep kaki masih gini dong Ini Enggak dong Biasa kalo orang dari Aku udah mencoba serius Dia masih mancing Satu gitu Muka aman Tanggutur Iya dia mancing-mancing Bener tapi Itu yang bikin gue Serius Orang gak diserius-seriusnya diges ya Gue udah Gue sampe ketika nyokap telepon itu Gue langsung Blank semuanya Dan sadar udah langsung Gue langsung balik udah Dicarin gue Dik lu kemana Enggak gue balik Gue ada urusan Udah gue langsung berdiam diri Udah langsung sadar gue Nah gini dik Dan itu gak sekali Itu berkali-kali Tapi kan itu seharusnya gue disering ngalamin Iya Maksudnya kayak lu misalnya lagi On something lah ya Iya Lu ditepon nyokap yaudah kan Bisa kita bodo amat Ya Titiknya apa sampe kayak Ah Kayaknya udah deh Ini udah berlebihan deh Benturan besar untuk gue menghentikan itu semua Adalah mukanya nyokap Di depan gue tuh gede banget Kalo gue lagi ngelakuin dosa Itu tuh Oh Itu sad Maksudnya gue Wah makin gede banget Waduh 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 Karena gue kecil gue tuh Gak boleh Bulan puasa itu nyokap Hatam Quran bisa sampe 2 kali Oke Jadi itu gue ngeliat Nyokap di setiap waktunya Jarang tidur Quran kecil Gini dipegang Tapi sambil masak Gini lagi Gini Gini Itu tuh Di depan muka gue banget gitu Segala aktivitas yang ibadah banget tuh Nyokap lah gitu Yang merepresentasikan Jadi kalo Yang kebayang ketika gue lagi dosa Itu muka nyokap gede banget disini Ya itu bikin gue langsung Ah yang sadar gila Pulang? Iya Langsung drop say Aku gak pake Langsung drop Tapi Lo di zaman itu Ramadhan lo terobos gak? Nah itu yang bikin gue Gue bangga lah Gue sebandel-bandelnya gue Ramadhan Gue stop Stop Nah itu Walaupun kadang-kadang tidak puasa juga Tapi Untuk menuju ke teman-teman nasihat Ramadhan gak dulu deh Jangan dulu dong gitu Setelah Ramadhan Oke Iya Biasanya Gue teman-teman kadang Begitu gitu Dan ini Gue tuh sama sekali gak ngerti Yang begini-begini Gue pernah diajakin Apa Setemen lah Buat Dakwah di Klub gitu ya Kayak tadi gue cerita Terus Gue ke toiletnya nih dik Ke toiletnya Di toiletnya ada sofa Oke Jadi di toilet tuh ada sofa nya gitu Itu biasa toilet VIP Yang spendingnya 10 juta Bip Nah gue kan kesana Eh Saya mencoba positive thinking dong Betul dong Wah Ini kayaknya buat sesuatu yang positif Iya Cuman dalam agama saya ya Semua tempat itu bisa dijadikan Tempat ibadah Kecuali diantaranya toilet nih Jadi ini buat apa ya sofa Diki bisa jawab tuh Bip Kenapa jadi gue sih Gue tadi udah jawab Lu secapai apa Kencing sehingga harus Di sofa gitu ininya Apa Kayak rehatnya di sofa Apa Fungsi sofa itu apa Membalikan kesadaran Ada yang di kamar tadi itu kita suka hangover Itu merakit-rakit sesuatu deh Jadi begini Ini bahaya nih Sebelah kiri saya nih Sisi Black color Mungkin anda bisa geser kesini gak apa-apa Iya gak apa-apa Oke Sekarang kan aku juga lebih banyak yang kesininya Dibanding yang kesininya Betul Itu dari bajunya aja putih Ini hitam Water Park Wah gila teman-teman Water Park Water Park Man Apa yang bikin seneng disana Maksudnya Gue ya Kalo di Bali itu Kalo di jalanannya aja kan Rame banget Kalo yang apa tuh Yang bekas bum Bali itu Enggak bekas bum Bali itu Kenapa Legian-legian Legian Legian Itu kan klub kanan-kiri Iya Gue kalo malem lewat disana Itu kan kedengeran aja sampe luar Itu aja gue pusing gitu Apalagi gue ngebayangin masuk Lu nyari apa di dalem Delas indik Selalu aku ya Delas indik Ya memang kita Nyari apa di dalem itu lu nih Nyari apa Atau emang kalo sadar Pasti gak enak di dalem Yang pasti yang pertama Kalau mabuk baru enak Kita mencari yang Pada malam itu Pada jam itu Yang orang lain Tidak cari Kayak apa tuh Ini apa Tahajud Epe-epe Ya orang gak nyari kayak apa sih Gue gak banyak Kebisingan-kebisingan yang Secara normalnya orang itu Itu gak mungkin kita cari di malam itu Tapi kita cari Oke Gitu Enggak maksudnya musik tuh Kan akhirnya ngeganggu Tidak Wow Terganggu manusia Karena mabuk Ya Karena mabuk ya Kalo gak mabuk pasti lu juga terganggu gak? Ya pasti Kalo gue lagi gak mabuk Gue pasti mabukin gue sampe gue Gue gak mungkin gue normal kesitu Iya kan? Iya Berarti Dari luar udah Ini on fire Kalau bisa gitu Sugestinya sih Kalo dari rumah Sugestinya untuk happy-happy Sampai kesana apapun musiknya Kita pasti happy dong Betul Oke Gak sama story kalo gue lagi nge-dj gue Enggak 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 Kita cuma suka musik 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 Tekno musik Betul Kita cuma bilang Please don't stop the musik Musik Hehehe It goes like na 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 Yuk Oh ya Nau tuh Iya Wah ya Gini 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 Ya maksudnya orang-orang tersesat kayaknya Emang Emang Iya Selain nyokap loh Iya Lu waktu itu lu juga mengecewakan bini lu Apa lu waktu itu belum married? Belum married dong Masih pacaran Masih pacaran Oh oke 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 Bini gue yang Bersekongkol dengan nyokap gue Untuk supaya Ayo kita kembalikan dia ke Jalan yang benar Wow Makanya Nyokap gue sayang banget sama Masri gue Iya gitu Dibanding sama lu ya katanya Betul Betul sekali Oh iya Di peaknya seperti itu gitu Tapi emang baiknya kan gitu Iya iya Maksudnya Bokap atau nyokap itu berpihak ke menantu Karena kalo dia berpihak ke anak Jatuhnya nanti Gampang ini Betul gampang Konflik Gampang ngomporin Kalau dia berpihaknya Jadi berpihaknya tuh silang paling enak Betul 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 Jadi gue lebih tenang dan lebih nyaman Ketika nyokap gue tuh lebih sayang ke istri dibanding ke gue Kok gitu ya Ya berarti sudah menikah Udah kawin Betul Karena kan udah kawin Yang namanya kawin kan bukan hanya gue personal ke personal dulu Tapi ke keluarga Itu yang penting Wow amazing Siapapun yang gue bawa Yang harus dicintai sama nyokap gue Kalo nyokap gue gak ada cinta Berarti gak ada ridho disitu Nah Nih udah mulai keluar nih Nah ini gue suka nih Itu nakal-nakal model gitu kan gak mungkin dari kecil loh Kecil lo nakalnya model gimana Gue bandelnya telat Oh not Oh Khabib Gue bandelnya telat sekali Oke 2015 gue baru bandel 2015? Iya Baru banget dong Nggak sampai 10 tahun lagi Tidak 2015 gue baru bandel Berarti lo ini Star Syndrome Bukan Star Syndrome Kaget 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 tiba-tiba Direkening tuh megang uang lebih Kaget aja jadi mesti mengapain Tidak bijak gitu Jadi kayak childless Megang duit banyak Terus jauh dari orang tua Ah udah dah Nyoba ini nyoba itu Semuanya Boleh dibutin gak nyoba apa aja Langsung aja ke Gak usir Oh iya iya Sorry sorry Detail gitu gak ya Kamu kan orang lama Kamu kan tau semuanya Nah itu Makanya gue tuh selalu bilang Lebih baik tuh Lu kayain hati lu dulu Sama pikiran lu Sebelum kayain tangan lu dengan duit gitu Karena biar bijak ketika Kalo gak minimal norak Iya 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 Kalo orang Punya duit dulu Padahal belum siap Minimal norak Kalaupun gak nakal ya Iya Minimal norak kayak Ya kayak OKB lah Beli ini beli itu Buat diliat orang lain Buat disombongin Iya iya Kalo gue saat itu minimal Bukan norak malah Jadi gue menutup diri untuk norak Malah ke hal-hal yang lain yang orang lain gak tau Ya itu yang paling bahaya menurut gue sih Kayak apa hal lainnya? Ya kayak kebandelan ini Bandel-bandel gitu Oke Itu kan Kayaknya ya kalo biasanya Itu kan pengaruh circle Betul? Iya gak? Gak menjadi inisiatif lu sendiri sih? Enggak Itu circle Circle amat sangat berpengaruh Oh kalo lu berpengaruh ya? Iya kalo gue berpengaruh Emang lu gak Nat? Kalo gue yang ini Lu yang bikin circle lu aneh Iya Menurut gue Menurut gue Menurut gue Memulai kebadungan Atau gue Setelah gue pikir-pikir Kayaknya emang gue badung banget deh Jadi gue gak mau nyalain circle gue Jadi pas gue stop Untuknya aneh-aneh juga ya Karena gue gak pengen stop Jadi bukan karena temen-temen gue Udah-udah Karena circle ini Kita gak bermaksud Nyalain circle-nya Nat? Maksudnya Ya karena temen-temennya begitu kan? Kita terpengaruh oleh dia Kan kita Sebenernya punya pilihan Emang I like it I want it Wow Kira-kira-kira Iya Jadi setelah gue pikir Kayaknya emang gue suka Dan gue enjoy Pada masa itu Oke oke Tapi setelah gue tau akibat Oh keluarga berantah kan Temen Biasanya temen deket Jadi jauh Temen jauh jadi deket Betul ya? Temen jauhin yang mendekatnya Iya Temen-temen yang bahaya malah deket Yang temen akar betul jauhin Makan ini ada yang salah Ini error Itu yang gue bilang Kalau Kayak medsos nih Menjauhkan yang deket Mendekatkan yang jauh Menurut gue gak masuk akal Kalau yang deket aja diperjauh sama dia Kalau kemudian ada yang jauh diperdekat Itu gak masuk akal Berarti kedekatannya itu palsu Betul Ada something Ada something Dia tuh solid hanya pas badung aja Asal nggak dia solid pas ketika udah ajan Sholat ya Sholat Sholat Sorry 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 Sholat 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 pas lagi ke dokter dipotong kulitnya Sholat 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 yang baik ketika lagi mabuk berjamaah, untuk biasanya ngejagain kalau ada yang teler gak bisa pulang kita yang ngangkati yang normal, biasanya temen gue gitu, karena diantara mereka biasanya gak solid tuh, pada sendiri-sendiri pada ngebiarin bahkan pada berebut satu orang yang baik nih, eh lu tolongin gue, eh jangan, gue aja, biasanya sih pengalaman gue gitu sama temen-temen gue yang badung-badung iya iya iya, tapi kalau dalam ajarin Islam ya bib ya, sejauh mana sebagai as a parent nih ya kita, contoh nyokap lu lah ya atau bokap atau siapapun, itu sejauh mana bib, mengajarkan anak tuh apa harus tabok, pukul, sejauh mana batasannya kalau dalam quran kalau emang anaknya belangsak apa, suruh belangsakin aja, pakai agama, kalau gak mampan udah buang aja, karena banyak loh bib yang sanggung orang tua yang nyerah, gue gak ada yang enak nih, pada sebenarnya anak itu butuh ditolong terutama kalau dipengguna sesuatu ya, maksudnya kita help ya, kalau agama gak kena ya mungkin ke rumah sakit atau ke rumah sakit mental atau apapun, sejauh mana Islam mengajarkan itu bib karena gini, support system tadi, madrasah pertama, itu kan orang tua, yang paling dekat, paling kuat support systemnya itu orang tua kalau orang tuanya udah gak hadir, repot, makanya pendidikan itu salah satu hak anak dan kewajiban orang tua yang kalau gak lo tunai, makanya setiap dosa anak itu akan nyambung ke orang tuanya ditanggung orang tuanya? ditanggung juga, bukan ditanggung orang tuanya aja ya, si anak dan orang tuanya sama-sama dapet dosa dan pendidikan itu kalau di surat Limbron itu dua, bukan hanya pendidikan lahir, tapi juga pendidikan batin jadi gini, itu Ali Imbron menjadi mulia keluarganya karena anaknya dididik oleh seorang nabi jadi dia kasih pendidikan terbaik, sekolah terbaik plus juga, ketika masih dikandungan atau masih bayi, dibaca-bacain yang baik-baik karena kita yakin perilaku itu kan sumbernya bukan hanya pemahaman, tapi hati nah kalau dari kecil udah dibacain yang baik-baik, ya akan jadi baik gitu nah itu tugas orang tua sih cuman kan, kadang ya banyak orang yang dia melahirkan anak, tapi belum bermental orang tua akhirnya gak tau tuh kewajiban dia apa akhirnya ngeberesinnya dengan hal-hal yang salah karena dia juga gak tau parenting kan, diantaranya dengan mukul kalau gue sih, kalau tradisi di Habib ya yang gue tau itu bukan mukul, tapi ngomong yang teges gitu biasanya yang ngomongin itu Allah, ya dik semoga Allah ngasih daya kepada lo tapi itu udah kita tau, wah ini parah nih parah tenang, tenang, aduh ini parah sih parah sih tenang, 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 biasanya gitu ya, tenang, tenang tapi dik ya, berarti lo ada masanya punya duit ketika nakal dan punya duit ketika udah mulai berbenah betul bedanya apa? karena gini, kalau di Islam kan ada istri drojna jadi ketika lo punya duit, tapi lo nyenakal, itu berarti lo, duit itu jadi bencana buat lo bukan sesuatu yang positif waktu kita punya duit, dan kita nakal, duit itu malah bencana wow, betul, di ruang istri droj saya lama sekali kayak ngerasa, kayak Allah, gue gak sholat, gue gak puasa gitu kan tapi kok rejeki makin dah, 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 jadi ngerasa kayak makin jauh tuh jadi ngerasa kayak makin jauh tuh, dirulur sama Allah saya tuh udah butuh gitu ya, ada tuh perasaan itu? iya, ada perasaan kayak, waduh kok makin-makin banyak, jadi gue takut kayaknya aduh gimana ya, siapa yang bisa menghentikan diri sendiri gue sadar, gue sadar, aduh gini nih, istri droj ini Allah makin banyakin rejeki gue, tanpa ibadah gue jelek tapi rejeki makin banyak ini udah udah gue cabut dari sini, gue ngerasa banget hingga akhirnya gue menutup diri untuk mendapatkan rejeki gue menutup diri untuk mendapatkan rejeki gue miskinkan diri gue, karena ketika gue punya duit pasti pikiran gue ke tempat yang zalim lo miskin kan gimana tuh? gue menolak semua job gue menolak semua kerjaan yang sifatnya nanti akan bikin gue keluar dari rumah kalau gue ambil job, gue keluar dari rumah itu artinya gue keluar jauh dari orang tua dan gue punya duit gue keluar dari orang tua, keluar dari rumah, gue punya duit berarti gue bisa nakal lagi beberapa bulan, ke depan gue sama nyokap gue gue bilang, udah gue nyantarin aja di rumah nyantarin di rumah nyantarin di rumah akhirnya gue 3-4 bulan gue di rumah sama nyokap sama nyokap terakhirnya sedip itu maksud gue, untuk lo meninggalkan sampe lo nyantin di rumah, gak mau ambil job miskin-miskin deh yang penting gue lurus dulu karena emang waktu itu gak ada tawaran itu selain itu tawaran ada 1-2 ada 1-2 tapi yang pastinya setelah aku tolak aku berdiem nge-nge-nge itu pukulan terbesar dari Allah itu sedih gak sepertin satu nilainya lumayan itu kan saya tolak kalau lo pake metode itu, bagus banget maksud gue lo membuang duniawi di rumah enggak, tapi soalnya gitu gue aja ya gue nih, yang ya oke lah ya gue bahkan dengan dakwah kan gue terkenal gue aja itu masih khawatir dengan banyaknya duit nih kayak, eh ini bener rejeki gue atau justru ini ujian lo bagi gue ya, bagus bahkan lo ya, bokap gue tuh kan orang yang sangat hati-hati jadi bokap gue tuh hidupnya emang hati-hati sama duit sekarang tuh ada fase dimana bokap gue tuh mulai udah, gak minta-minta sama gue karena? ya karena gue khawatir sama duit lo maksudnya karena karena duit lo banyak banget bukan soal banyaknya sumbernya kan dari berbagai titik kalau bokap gue tuh tipikal yang sumbernya dulu cuma satu dan dia pastikan kemurniannya iya kemudian juga ya gak pernah dia upgrade untuk yang banyak-banyak gitu walaupun dia bisa upgrade jadi memang tipikalnya begitu bahkan, oh dia tuh pernah satu toko agama di kampung gue yang ketika meninggal itu udah ada wasiat agar semua pemakamannya itu dari duit yang dia simpen di lemarinya dan itu dari bokap gue karena kata dia wah ini duit oke banget gue pengen bernemu dengan Tuhan gue pake duit ini nah itu yang sampe gue wah gue nih khawatir takutnya ini bener gak sih? bener gak? ini antara rejeki apa bencana nah itu dia itu kan kita kalo ngomongin duit kalo an eh ini pas-pasangan bodoh kalo menghandle fame susah gak menurut fame apa sih? susah orang Arab habis famous oh keterkenalan populeritas kan juga membuat kita kadang lupa diri ya kayak monster kadang kalo ego kita naik tuh kita ngerasa wah gue nih udah lu ngerasain itu gak pada sekarang deh kalo gue sih enggak ya kaget gue gila-gila kaget gue kaget gue kaget gue gue kaget beneran gue anjir gue kira aja gila gila gini dia parah kaget kan lu? parah ini sih habit act out iya iya parah 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 gini gini iya 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 tadi kita kan ngomongin duit ya mungkin kalo gue dulu lebih kaget fame kalo gue wah terkenal nih kaget dia lupa diri who am i? i don't know lo ngalamin juga gak? fame ini fame saking lu fame lu jadi berasa kayak lu tuh megang banget semuanya deh ini dunia gue nih gue lagi megang nih padahal kan semua itu hanya sementara ya gila dia lu jawab sendiri gila gila tiba-tiba lu jawab sendiri iya judul sementara emang dibawa meninggal tapi kan pasti gue gak tau lu ngalamin gak? dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal tuh dibeneri iya dong the best gue sih gak ngalamin kayak gitu nah maksud gue memang gak jadi aim gue kan jadi arah gue kayaknya buat supaya lebih terkenal lagi gak ini gue ikutin flow nya aja ngalir gitu kayaknya ada beberapa beberapa video yang bikin gue jadi lebih terkenal lagi sekarang gitu dan itu juga gak dalam gak dalam apa ya wacana gue kayaknya kalo gue bikin hal-hal yang lucu ini pasti gue terkenal gak ada gue jadi edit flow mengalir aja gitu sampe sekarang gitu jadi mau dikiang sekarang atau mau dikiang dulu yang penting diki tetep ber apa ya dapat ada berpenghasilan buat hidupin istri gue anak gue segala macem gitu aja sih kayak nyokap gue nomer satu kalo kalo terkenal kayaknya tergantung lah yang anak Allah ngasihnya aja gitu apalagi apalagi kan ya banyak lah komika yang ntar naik ntar tuh ntar artinya ya bener kan maksudnya kalo gue tuh selalu ngasih di kepala gue bahwa lu bukan siapa-siapa apalagi pas mudik gue tuh suka banget mudik pulang kampung karena biar gue tau lu orang kampung udah dulunya lu orang kampung miskin bukan siapa-siapa lu sadar dua hal pertama kalo nanti tiba-tiba lu gak punya apa-apa lagi ya biasa aja yang kedua karena lu sekarang udah punya apa-apa tuh orang kampung lu yang lain bantu buat jadi seperti lu paling gak bertumbuh gitu karena dulu lu juga dibantu orang lain buat bertumbuh paling gak ke kota gue kan dibantu orang lain diajakin temen gue meskipun di jenis negara gue gak dijemput jadi gue jalan sama temen gue gue jampi banget ya dari kampung jadi gue naik kereta tuh pertama temen lu namanya siapa yang dijemput temen gue yang kaya jangan gak usah dijemput ada temen lu nih jadi jemput dia yang ngajak gue ke jati negara bukan ke Jakarta kan nanti di jati negara sampai jati negara temennya dia dijemput nih pake mobil eh tapi gue langsung ke rumah apa paman gue ya sorry ya kata gue gimana ya udah bingung gue ya udah akhirnya akhirnya ya duduk lama gak nyasar enggak gue duduk lama pokoknya mikir-mikir akhirnya gimana lupa gue akhirnya beberapa jam balik deh ke condet akhirnya gue karena kabung Arab setahunya gue di condet udah paling aman itu deh itu-itu gak punya duit yang penting wangi aja tapi karena kita sama-sama udah married nih ya iya menurut lu bindi lu masih worry gak kalau lu kembali kan ini kan sebenernya kadang orang suka relapse apa namanya ya relapse tuh suka balik lagi suka kangen tuh rasa-rasa mau Badung lagi lu istri lu mau wanti-wanti banget gak awas ya kalau Badung lagi aku akan tinggalkan kamu tidak dia malah pake apa ya pake istilah tuh pasir dalam genggaman wow apa tuh kalau semakin kenceng pasir digenggam malah kita makin dapat pasirnya cuma sedikit karena dia turun ke sini sel kalau mau dapat banyak ambil tapi genggam seadanya tenaganya insya Allah insya Allah banyak pasir yang kita dapet nah intinya disini lu benak ke anjur gak bukan 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 sorry 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 ini gua 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 mikir iya kan pasir pasir jatuh iya iya pasti jatuh gitu kan jadi bisnis gua malah sekarang silahkan kalau mau gua pulang kerja untuk yang kayaknya aku diajak sama temen nih gitu kan oke atau kemana kan gitu kan oke oke untuk sekedar live musikan gitu nah iya iya tipis-tipis lah masih oke lah ya silahkan yang yang penting tetap berkabar dan pulangnya jangan terlalu mabok ya gitu gua kirain tuh jangan terlalu malem jangan terlalu mabok jangan jangan kalau gua dengar jangan terlalu malem ya ini lu jangan terlalu mabok dikasih list sama dia karena kan pelan-pelan kan pelan-pelan gak bisa kita usang membalikan tangan kayak anyar tadi kan sulit ya sampe anyar jauh banget itu itu saki susahnya jadi istri menggem lu ya analoginya seperti menggenggam pasir maksud gua gitu kalau sekarang-sekarang ini kayak jangan enak aja wah langsung kayak gitu gak bisa nah itu yang gua lamin kalau dari istri gua gitu itu yang gua lamin lu kan lamin gitu karena kalau istri gua itu kadang bandel bridging bridging di lu tau lu tau lu tau dari pasir istri lu istri lu gak ada harganya disini makanya pas lu jatuh ke pasir tapi betapapun ini acara dakwah lu dakwah toleransi Masya Allah betul iya betul oke 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 enak kayak gitu Nat silahkan bilang gitu Nat bisa gak lu cari analogi lain selain gue genggam pasir bisa oke itu di oke nih nih berarti gila ya analoginya sampai ke anyer-anyer itu karena istri lu pengen genggam gila banget biarkan di ikhlas sampai ke anyer itu kan betapa cintanya istri lu betul betul sampai pasir yang jatuh sedikit gak apa-apa iya 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 yang penting banyak di tangan masih gua pegang di ki betul 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 nah kalau istri gua kalau istrinya bener apa Nat istri lu wah sumortif sekali gila hati aku gak masih bandel dik masih bandel iya balik syuting tuh kok bisa karena lu tau gak balik syuting lu dia kan malem ya malem pastinya kadang pas mau sahur jam 3 dini hari dia bukannya sahur-sahur iya bukannya bikinin gua makanan atau halo sayang gitu malah skin care-an kalau kan bini lu megang pasir iya bini gua megang skin care wah gila 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 itu termasuk kebaikan nah kebaikan dari mana ibadah itu bisa menghapus tumpukan dosan nah kalau skin care ms glow beauty bisa menghapus tumpukan masalah di kulit wajah jadi kalau dia mau skin care-an biarin aja dan dapet pencerahan deh tadi gimana akhirnya iya karena orang itu diciptakan dalam keadaan indah oleh Tuhannya sehingga sebagai bentuk syukur yang menjaga keindahan aduh Bip makasih banyak ya Bip ya tapi yaudahlah yang penting apapun skin care-an nih Bip ya tetep ms glow paling aman dan terpercaya Bip yuk inat aman coy farm oke Bip tapi gini lu masih bisa ngaji nggak? masih masih iya coba dong dikit ngaji coba dong dikit yang mana ya maksud gua biar kalau disini kan biasanya kalau bertiga salah satunya saya tanduh biar terusir biar dia panas panas iya ada salah satu surat menjadi surat favorit saya karena itu bercerita tentang ee betapa indahnya sebuah merasa cinta ibu kepada anak karena lu sayang buat teman nyokap lu sih ya? iya sebuah perjuangan seorang ibu 9 bulan mengandungnya karena kalau 8 bulan prematur biasanya iya sih kalau 7 bulan boleh asal-asal bulan-bulan yang ganjil bicara soal ini ini dia udah mau berijing lu kan? setan iya silahkan dilanjutkan jangan terganggu wisikkan setan walakud atayna lukman al hikmata an yishkurni allah wa man yashkur fa inna ma yashkur linafsih wa man kafar fa inna Allah ghaniyun hamid wa izkala lukman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna sirka lazuhum wawasayna linsanu biwalidayih hamalathu ummuh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnim wafishaluhu wafishaluhu fi amaini anishkurni anishkurni waliwalidayika ilayyal masir kadang tuh kita di luar tuh nyari sibuk nyari kebaikan sama orang lain sama tetangga sama temen sama kerja kadang kita lupa kalau di rumah tuh ada ada sumber kebaikan memang ada mata air surga yang harus kita jaga ibu gitu kadang di luar kita sedekah di rumah ibu bajunya jelek kadang di luar kita beli ini beli itu buat orang membanggakan diri sendiri kalau kita mampu di rumah cuma karena ibu bilang mama gak minta apa-apa udah itu yang kita pegang padahal enggak mah hidup dan mati diki buat mama mama sekarang yang merubah diki jadi jadi kayak kayak begini itu mama sampai sampai di tahap-tahap kayak sebenarnya udah ini bukan tanggung jawab nyokap untuk gua bisa ngejaga diri gua gitu tapi naluri ibu tetep mau turun tangan sebenarnya di tahap gua udah menikah dosa udah gua yang tanggung tapi nyokap mau bilangin diki jadi suami jangan begini di sini jangan suami jadi suami begini iya mak nyokap masih 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 mau turun tangan gitu di umur dia yang sekarang yang bikin gua gak bakalan lagi kembali ke hal-hal yang Allah gak sukai nyokap diki belajar gua belajar jadi orang yang waro jadi kona'ah tuh dari nyokap di saat-saat umur-umur yang sekarang tuh nyokap udah gimana nih lu lu ketika ngobrol sama sama nyokap ini buat semuanya ya ketika kan nyokap ngobrol enak sama kita lagi ngobrol santai gak ada dalam keadaan desperate gak ada nyokap untai ketika-best dia buka lemari nanti suatu saat mama meninggal kuburn mama tuh kain kapannya mama udah beli kain buat bungkus mama itu jadi nyarinya gak usah kemana-mana ya neng Gitu lah, mama udah simpel. Ya. Itu ada obrolan itu tuh, Dik. Iya. Dan betul-betul disiapin. Ada, gue ngeliat sendiri. Kain kafannya ada. Semuanya lah ya. Semuanya udah lengkap. Kalau mama pulang, gak usah nyari-nyari ke oblong. Disitu udah ada, mama udah siapin. Segitu siapin nyokap gue. Gue langsung, das. Kebayang tuh gue, Dik. Bahkan saat dia sudah tidak berdaya sebagai jenazah nanti, dia gak mau ngerepotin lo. Iya. Gak mau ngerepotin gue. Gak mau ngerepotin anak-anaknya. Dan itu conversation lagi santai gitu ya. Iya, lagi santai. Bukannya kalau lagi ada masalah gitu. Oh, kalau lagi ada masalah. Enggak lagi. Hahaha, enggak lagi ketawa-tawa. Dik, kayak gitu. Udah lembar. Tapi kalau ada nih, kita mau mendekati di lemari, mama taruh. Gue langsung yang. Udah lama, gue yang santai aja, maaf. Kebayang. Karena gitu. Itu kan manusia terbaik tuh, kata Nabi, yang paling bermanfaat. Iya. Dan sebaik-baiknya atau seminimal-minimalnya manfaat tuh kan, ya tidak ngerepotin orang lain lah. Setuju. Jangan sampai ego lo untuk bermanfaat, bikin lo repot sebagian orang. Nyari duit biar bisa bermanfaat ke keluarga. Iya. Padahal lo ngambil rezeki orang lain. Iya. Dan, gue sangat relate. Karena kenapa? Bokap dan nyokap gue, itu tipikal yang kayak ibunya Diki itu. Iya, iya, iya. Jadi bukan tipikal yang emosional, kemudian deep gitu. Orangnya tuh nggak pernah. Santai. Dipeluk aja nggak pernah mau. Iya. Dicuci kakinya pakai air sama gue tuh nggak mau. Iya. Terus dicium tangan juga biasa aja, bukan yang... Apalagi kalau minta-minta, nggak pernah minta-minta. Tapi ya, ya itu. Tapi ya gue tumbuh. Bayangin, gue tiga tahun podcast pertama. Itu mayoritas yang gue ceritain bokap gue. Iya. Gue cerita ayah gue begini, ayah gue begitu. Ya karena itu. Karena walaupun nggak terkondisikan secara emosional, tapi ya namanya bokap, nyokap itu yaudah. Kata-katanya tuh nusuk-nusuk aja sih. Pansen, kalau mama gue juga gitu sih. Dia, gue juga pernah ada conversation gitu ya. Jadi gue lagi duduk, waktu itu sih. Terus ya kita ngobrol gitu lah. Terus gue nyanyi, mama bolo-bolo. Apa? Bolo-bolo. Itu yang bikin... Minum aja dulu abisnya. Iya. Iya. Bip. Gak balik aja. Gak balik aja lah. Bip, 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 bip. Gila udah dim, dianjuri. Dianjuri, bip. Dianjuri nombor dia emang. Oke, terima kasih setelah menyanyikan loakin. Jangan lupa undang saya lagi. Gak balik aja.